Uskup Keuskupan Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suhario, menilai proses pemilu 2024 saat ini telah berjalan secara konstitusional. Namun, bagi yang tidak setuju dengan hasil pemilu, Uskup Agung minta jangan sampai timbulkan kerusuhan. Sejauh saya tahu yang ditempuh sekarang ini yang berjalan sesudah pemilu adalah semuanya dalam konstitusional, jadi tidak setuju dengan hasil, tapi tidak terus turun ke jalan membuat kerusuhan, kata Suhario dalam konferensi pers di Gereja Katedral, Jakarta Pusat, Minggu, 30 Maret 2024. Suhario mengimbau untuk tetap mematuhi apapun yang akan diputuskan oleh dari Mahkamah Konstitusi, MK. Dia meminta masyarakat untuk menghindari perpecahan. Apapun nanti keputusannya itu kan masih dalam tanda kurung yang keputusan itu adil atau tidak adil, dan sebagainya itu, tetapi menurut saya sudah apapun keadaannya jangan pernah ada perpecahan, apalagi kekerasan, jelasnya. Menurutnya, perpecahan dan kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Suhario meminta untuk menempuh jalur hukum, jika merasa tidak puas. Baca selengkapnya di deskripsi.